Mahkamah Agung Rusia pada selasa 2 Agustus 2022 menetapkan resimen Azov sebagai organisasi teroris. Kepijakan ini memungkinkan adanya ancaman hukuman penjara yang lama bagi para anggotanya. Resimen Azov adalah bekas batalion sukarelawan yang tergabung dalam tentara Ukraina. Kata hakim sebagaimana dilaporkan kantor berita Rusia tes mengungkapkan pengadilan Rusia memutuskan untuk mengakui unit paramiliter Ukraina Azov sebagai organisasi teroris dan melarang kegiatannya di wilayah Federasi Rusia. Keputusan tersebut bisa segera berlaku. Menurut KUHP Rusia, anggota kelompok teroris dapat menghadapi hukuman 10 tahun penjara. Sementara pemimpin dan penyelenggara organisasi dapat dipenjara hingga 20 tahun. Resimen Azov Ukraina merupakan bekas batalion sukarelawan yang menuai kontroversi karena hubungannya dengan tokoh sayap kanan Ukraina. Rusia menyebut resimen Azov sebagai kelompok neonazi. Batalion itu secara resmi dimasukkan ke dalam Garda Nasional Ukraina pada 2014 karena membantu memerangi separatis yang didukung Kremlin di Ukraina Timur. Pejuang Azov telah bertempur bersama pasukan Ukraina untuk mengusir serangan Rusia di Ukraina yang dilunjurkan Moskwa pada 24 Februari untuk menghapus Nazi negara pro-barat. Pada Mei 2022, tentara Ukraina termasuk anggota Azov mengakhiri pengepungan selama berminggu-minggu di pabrik baja Azov Tal yang luas di kota Pelabuhan Mariupol, Ukraina dengan setuju untuk menyerah. Sekitar 2.500 orang ditawan oleh pasukan Moskow setelah menyerukan penghentian perlawanan mereka. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!